Oke yo what's up semuanya jumpa lagi bersama gue Anwar Muarif Oke guys kali ini di depan gue ada si banteng kali ini gue mau review tuntas masalah si banteng menjawab pertanyaan pertanyaan atau permintaan kalian para netizen di tiktok di Instagram di YouTube Bang speknya apa Bang modifannya apa Bang review motornya dong Bang review speknya sekarang kita review mulai dari modifan sampai ke mesin ya guys ya kita kupas tuntas aja langsung Oke kita mulai dari modifan aja dulu ya guys ya Nah di sini gue pakai pisor pakai pisor biasa sebenarnya cuman gue custom di sini bagian sini gue potong pakai gerindah biar kayak bolong-bolongnya gitu kayak moke gitu kalau di sini gue tutup sepion menggunakan akrilik ya guys ya diskotet karbon terus ditempelin pakai double tip terus ke atas ke kokpit Nah di sini gue pakai gas spontan domino nah disini domino guys dan di sini eh tombol starter nya pakai sabre jadi dia enggak kalau ngidupin ke bawah kalau nyetar tuh gitu guys terus ini kesamping keser dikit ini fungsinya buat ecu guys berhubung gue pakai ecu dual band jadi yang on itu buat mode racing yang off buat mode biasa standar ngeser lagi dikit ke sini guys ini ada stabilizer atau steering damper ya Nah ini gue kemarin beli online sekitar 800-an ini PNPCB ya guys ya dan ngeser lagi sedikit ke sini ada holder HP ini kuat banget masangnya juga di setang guys ini bagi gue wajib soalnya kalau pergi jauh gitu biar garibet megangin HP bentuknya seperti ini ya guys ya dan ini CNC kuat banget bukan plastik gitu guys ya terus eh kemana setang gue di sini setang pake setang Bipro ya guys ya setang dari Bipro nih ada mereknya dan untuk body ini ini gue untuk body itu dicet gas ini udah hampir dua tahun jangan ngecat gua udah mulai jelek lah kagak kuat gitu cetanya yang terutama yang kagak kuat itu di bagian kayak gini nih guys body-body dashboard di sebelah Senoh udah ada yang ngelupas sih soalnya kemarin ngelupasnya itu pas bongkar pasang ini guys tuh nih gara-gara bongkar pasang pas bora apa aja kemarin keluar masuk bengkel terus ke bawah dikit kalau Sen masih standar gue masih senangan pakai yang ini biar soalnya biar enggak ngerusak sini say nih soalnya kalau pakai Sen yang tembak biasanya agak ngelebar gini takut terus aksepnya terus disini maju dikit sini oh di sini ada eh sirip ya atau winglet ini gue beli di shopee silahkan buat kalian yang mau beli langsung aja cek di tiktok gue atau nanti gue oh cantumin deskripsi ini cocok buat motor-motor yang polosan gitu guys ya nah dan disini ada prime slider ini dulu gue beli 180an sekarang udah murah kali ya dulu ini berapa tahun ini gue udah dua tahun apa berapa tahun dari awal beli motor ini dan ini kuat banget guys jadi untuk melindungi disaat kita kan lupa standar apa-apa ngejomblang ini sangat membantu dan gue juga pernah gitu yang ngejomblang bukan kres amit-amit ya kalau sampai kres dan ini aman kan sekali gas membantu sekali terus kita ke belakang sedikit nah disini underbone gue pakai Nui racing guys nge racing PNP CBR jadi enggak perlu dicowak-cowak biasanya kalau yang enggak PNP itu disininya bagian sini nih over gigi ada yang dicowak segini guys ini udah PNP ya tinggal masang aja ini harganya dulu empat setengahan gas 450.000 terus ke belakang gue pakai Stratpander ya ini dulu harganya 300.000 langka juga yang jual guys yang kalau yang gini soalnya kuat banget ini tuh ini beli ini online 300.000 terus ke bawah kenalpot gue pakai kenalpot custom ya guys ya heldernya itu Helder custom soalnya kalau Proliner itu kecil leherannya jadi gue custom berhubung motor udah dibore up jadi biar ngeplong gitu ini masih tetap pakai Proliner ya jadi lebih gede ya dia jadi lebih sama 50 kayak ini nih gede nyampe sini gede guys untuk ini untuk ripen pelek ini di ripen ya ini kemarin ripen 300.000an guys dan untuk ini custom nih custom ini gue dapat dari Facebook ya eh minta diukur gitu yang khusus buat Proliner biar lebih panjangan biasanya agak pendek nih segini ini ini gue kemarin 300an ya guys ya sekarang kita lanjut nih ke spek ya guys ya speknya apa aja nih yang udah diganti banyak juga Bang speknya apa Bang gitu ya yang nanyain pokoknya kita kupas pintas aja langsung ya nih disini guys kita langsung aja kesini ya melihat dari bawah kita lihat dari sebelah kiri aja biar kelihatan oke disini gua speknya itu spek 63 ya BRT nah disini nih kelihatan nih nih pakai BRT nih 150 63 terus ini juga tonjokan keteng udah diganti sama yang manual biar lebih aman biar lebih aman dalemannya yang diganti noken as Hai untuk ini harga bentar untuk harga blok ini kemarin satu juta enam ratus lima puluh ribu plus plus sehernya guys ya terus noken asnya ini juga kemarin di custom kita geser lagi kesini terus turtle body guys kelihatan enggak ya tuh turtle body diganti sama BRT ukuran 34 eh kurang 34 dia jadi lebih gede guys dan lebih pendek harganya sekitar 700 ribuan terus ditambah velocity velocity itu yang nempel di turtle body ya biar lebih anginnya lebih maksimal gitu yang bentuknya kayak corong itu harganya 250 ribuan terus TPS juga sudah diganti pakai TPS BRT soalnya pas bora kemarin bongkar pasang error guys itu harganya sensor GPS lumayan juga 450 ribu terus ditambah lagi yang error itu pas kemarin bongkar-bongkar sensor IACP atau langsa manual ya itu sudah diganti juga sama yang manual dan bisa buat timing kuda cocok buat kalian yang motor standar tapi bank pengen timing kuda bisa pakai itu guys dan apalagi ya kadang-kadang kalau lagi gini lupa guys Oh iya dan busi juga ini wajib diganti sama busi iridium guys yang tahan panas harganya 100 berapalah 125 kalau gak salah ya ecu sudah menggunakan juken juken dual benta di sini ini tombol buat setting bukan tombol ya maksud gua soketnya ini soket buat nyeting jadi nanti kalau nyeting remotnya masukin ke sini terus kita geser ke samping nah disini juga ini gear baru gue ganti soalnya yang kemarin udah tipis guys ternyata pas gue bongkar yang patah yang depan 10 biji anjir 15 gigi 15 mata yang patah 10 coba lo bayangin pentesan kata gue pas dipakai krak-krak-krak gitu dan sekarang gue pakai diturunin ya guys yang tadinya depannya 15 sekarang gue pakai 14 yang belakangnya tadinya 45 sekarang gue pakai 43 biar lebih panjang gitu nafasnya ya guys ya buat mengejar top speed ini bagusnya dikecilin lagi guys kalau buat ngejar top speed ya kecilin lagi sekitar empat puluhan kayak kaya motor-motor sonic apa satri app gitu ya guys sebenarnya nggak beda jauh sih pakai gear segitu juga tuh guys cuman paling ya kalau buat nanjak nanjak berat gitu guys kelemahannya itu biasanya kalau gear kecil itu berat buat nanjak terus buat tarikan awal juga gitu guys terus kita lanjut laga alis biasanya ada yang nanyain alis ini dulu gue masang alis cepe guys 100 ribu saja ya nih 100 ribu kiri kanan plus pasang sebenarnya sih kalau beli sendiri pasang sendiri online murah katanya 12 ribu doang ini ya yang mahal itu jasa pasangnya aja guys soalnya ini kita bongkar pasang ininya ribet pas ngebongkar lampunya itu dia pakai high dryer gitu atau shotgun ya dipanasin dulu biar sininya itu eh apa si lemnya itu dia lembek dulu soalnya lemnya itu kayak asfal dia semakin dipanasin semakin lembek semakin gampang dibuka semakin kering semakin mengeras guys dan disini mau gue jelasin juga kenapa gue board up guys dulunya itu gue emang dari awal itu pengen board up cuman dikarenakan salah bengkel masuk ke bengkel abal-abal disitu gue ditawarin the porting kata gue gak mau gue board up ajalah udah bedanya dikit doang kata dia udah porting kalau power up cepet jebol nah ya udah gue ikutin tapi terkenceng kata gue kalau porting doang kenceng katanya mau dibikin kenceng kayak apa guys gitu ya udah gue urutin ya kan karena disitu juga gue belum mengenal banyak bengkel ikutin porting taunya pasti porting juga jebol guys baru sekali pakai jebol coba bayangin disitu gue puyeng puyengnya itu guys keluar masuk bengkel Oh enggak langsung ketahuan jebol bilangnya ecu lah inilah gitu yang janjinya motor tiga hari di bengkel jadi tiga minggu gitu soalnya nunggu garansi ecu dulu taunya pasti garansi ecunya aman-aman aja ya taunya yang kerusakannya jebol gitu pokoknya intinya buat kalian saran dari gua jangan pernah mau board up guys kalau duit kalian masih masih mengandalkan orang tua kecuali kalau orang tua kalian kaya banyak duitnya ya ya minimal kerja lah soalnya board up itu enggak bisa langsung kenceng lu sekarang ganti noken as doang enggak bisa kenceng guys tanpa ganti blok sekarang ganti blok doang enggak bisa kenceng tanpa ganti noken as gitu jadi semuanya kalau board up itu semuanya turtle body eh injektor injektor juga ini gue kemarin pakai yang 200cc sekitar 250ribuan ya harganya injektor noken as terus blok ecu wah pokoknya kalau war up itu semuanya dah dan sekarang aja nih gue udah habis banyak udah kalau dibilang fullspec motor masih belum beres guys masa coba sebelum ganti noken as kan gue pakai seri S tuh seri S BRT seri S dia dapat 19,4 HP dan dia kenceng juga di awalnya bisa ngalahin ninja di 200 meter ya guys ya di straight resmi karta setelah gue ganti noken as pakai custom dan customnya itu dia mengcopy punya BRT yang seri R HP nya coba bayangin malah turun gitu dari 19,4 jadi eh 18 dan gigi 6 nya juga enggak dapet guys payah ini bengkel bener-bener payah buat kalian yang sering nanyain bengkel di Instagram baik di tiktok jangan mau nanya ke gue dah kagak bener bengkelnya lebih baik kalian cari sendiri kalau mau main-main motor cari yang udah ada bukti motornya kenceng gitu ya guys ya ini gue udah pokoknya kalau kalau ditotalin habis 12 jutaan guys kenapa habis segitu karena keluar masuk guys mungkin kalau misalnya langsung masuk langsung bawa fullspec sekitar 7-9 jutaan gitu guys soalnya gue juga pernah nanya-nanya bengkel yang lain kalau kita langsung bawa fullspec itu 7-9 jutaan guys estimasinya segituan lah perkiraan ya guys ya dan ini gue bisa nyampe 12 juta karena bongkar ini bongkar lagi bongkar yang mahalnya itu guys ini bongkar pasangnya 400.000 450.000 coba turun mesin 400.000 biasanya doang padahal cuman ganti noken as ganti clip wah parah pokoknya ganti pair clip ganti ah banyak pokoknya pokoknya jangan maulah kalian buat coba-coba board up gitu kecuali kalau emang menghasilkan gitu buat konten atau buat balap gitu ya guys ya Oh untuk yang lainnya standaran masih standaran kayak ini ini standar coupling standar kali perstandar semuanya standar ya guys cuman mesin doang sama ya yang tadi itu doang yang dimodif Oke guys dan mungkin cukup sekian dan terima kasih konten kali ini ya stay tune terus di channel gue terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komentar subscribe-nya biar gue lebih semangat dalam membuat konten ya terima kasih juga yang sudah setia dari awal sampai sampai akhir nonton bye bye boom